Wuh, itu merah sekali Uff, pedas ini pasti Kerasa kaldu dagingnya Hmm Assalamualaikum Semua, jumpa lagi dengan saya Harlina Basri Di kuliner Sumatera Barat Setelah melewati rest area Kedua, yaitu di Danau Singkara Sekarang tibalah kita Di rest area ketiga Yang berada di Jalur lintas tengah Sumatera Di daerah Sijunjuang Ya, rest area ini Banyak dikunjungi oleh Pengemudi baik mobil pribadi Supir bus Ataupun supir truk Yang ingin beristirahat Dan makan di rest area ini Ya, fasilitas di rest area ini Juga cukup memadai Ada musola Dan toilet Serta tempat makan Yang cukup lega Yang menarik dari rumah makan Atau rest area ini Adalah Bahwa menunya Tidak cuma Nasi padang ya Jadi Kita bisa membeli menu lain Selain nasi padang Ya, disini disediakan Juga seperti Soto padang Sup daging Nasi goreng Pecel lele Bakso daging Dan sebagainya Ya, jadi kita punya Pilihan lain ya Selain nasi padang Nah, inilah dia Rest area ketiga Yang kita singgahi Yaitu Di rumah makan Sari Ratu Yang terletak Di daerah Tanah Badan Tuang Kabupaten Sijunjuang Sumatera Barat Di rumah makan Atau restoran Sari Ratu Di daerah Sijunjuang Jadi rumah makan ini Terletak di Pinggir jalan lintas Daerah Sijunjuang Dan Memang disini Khusus tempat Pemberhentiannya Jadi banyak Bus Atau Travel Truk Atau kendaraan pribadi Yang Berhenti disini Untuk beristirahat Dan makan Tempat parkirnya Juga luas Dan memang Langsung di pinggir jalan Lintas Sijunjuang Menu disini Ada Nasi Padang Ada juga Nasi goreng Atau Sop Dan Soto Padang Nah, kita Kali ini Tidak makan Nasi Padang Kita mau Mencoba makan Sopnya Sama Sotonya Ini Di rumah makan Sari Ratu Ini Supnya Ini dia Supnya Nah, ini Dagingnya Terus Ditambah Dengan Potongan Kentang Dan Bawang goreng Serta Daun bawang Jadi Kuahnya Bening ya Ini cocok Sekali Untuk Sarapan Ini Kalau Lewat Di daerah Sijunjuang Nah, ini Kalau mau Sarapan Nah, ini Pilihan Tepat Ini Soto Supnya Nah, lalu Ini ada Soto Selain Sup Daging Juga ada Soto Soto Padang Nah, isinya Ada Bergedel Kentang Mie Kemudian Potongan Daging Goreng Ini dia Sup Soto Padang Di rumah Makan Sarilatu Jadi, kita Mau mencoba Makan Ini Lalu Diberi Sepiring Nasi Dan Sambal Ini Sambal Ini Sambal Untuk Nah, ini Sambal Untuk Soto Lebih Encer Kalau Sambal Untuk Sup Lebih Kasar Kita Mau Mencoba Kasih Jeru Nipis Sambal Dagingnya Lumayan Banyak Jadi Campur Campur Ada Daging Lemak Ada Tulang Rawan Kayaknya Tulang Rawan Rawan Ada Daging Kencang Wow Merah Kecap 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 Wah Kuahnya Merah Kuahnya Merah Merah Sekali Warau Ini Pedas Kayaknya Duduk Di luar Bisa Melihat Mobil-Mobil Lintas Sumatera Yang lewat Lewat Melihat Bus Terima Tampung Tampung Masuk Masuk Banyak Semuanya Ini dia Sup Daging Berarti Sambalnya terlalu banyak Tadi Coba Tambah Ini Tambah Kecap Ini namanya Mau makan Pedas Enak Enak ya Dagingnya Enak ya Segar Gitu Ya Kalau Loh Tulang 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 Rokannya Bisa Bidik Dimakan Gitu Wah Itu Merah Sekali Pedas Disini Pasti Rasanya Kaldu Dagingnya Enak Ya Gak pelit Dagingnya Gak pelit Banyak Ya Risotonya Dagingnya Gak pelit Gak pelit Gak pelit Gak pelit Sekarang Ini Soto Dari pengalaman Pertama Sekarang Gak pelit Sedikit Aja Cabenya Cabenya Atau Sambalnya Sedikit Saja Ya Biar Gak Terlalu Pedas Biar Puah Gak Terlalu Merah Nah Itu Isinya Daging Yang Digoreng Ada Mie Ada Itu Kentang Ya Ada Kentang Berarti Ada Kentang Tapi Tetap Merah Merah Juga Ya Terus Memang Umbunya Terasa Terasa Terus Wangi Lagi Terus Daging Goreng Empu Ya Gak Terlalu Keras Tapi Mungkin Kita Udah Direntam Tetap Crispy Gitu Tetap Crispy Ya Krip Tapi Memang Kuahnya Ini Juga Enak Ya Memang Soto Ini Kuncinya Dikuah Ini Kalau Kuah Enak Berarti Enak Jadi Ada Nasi Juga Ya Makan Soto Padang Dan Sup Daging Disini Ya Rasanya Walaupun Tidak Terlalu Istimewa Tapi Lumayan Untuk Mengganjal Perut Bagi Para Pengendara Dan Pengemudi Yang Sedang Dalam Perjalanan Yang Menariknya Disini Bahwa Kita Punya Pilihan Lain Makanan Dan Menu Selain Nasi Padang Ya Bagi Yang Tidak Ingin Makanan Berat Atau Ingin Makanan Yang Agak Ringan Seperti Soto Sup Dan Bakso Boleh Mampir Kesini Ya Rumah Makan Ini Punya Parkiran Yang Cukup Luas Untuk Menampung Bus Struk Dan Mobil Pribadi Yang Ingin Singgah Kesini Tempatnya Lumayan Bersih Ada Musola Dan Kamar Mandi Selain Itu Banyak Menu Pilihan Selain Nasi Padang Ya Demikian Liputan Kita Di Rest Area Yang Ketiga Di Rumah Makan Sareratu Yang Terletak Di Daerah Tanah Badan Tuang Kabupaten Sijunjuang Sumatera Barat Ya Kita Akan Menuju Ke Rest Area Yang Keempat Yang Berada Di Jalur Lintas Sumatera Barat Dan Dimana Ketempatnya Ya Tetap Stay Tune Di Channel Herrina Basri Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 ал Sampai